Chelsea akan menjamu Real Madrid di stand publik pada laga league kedua semipinal Liga Champion, dini hari nanti. Duel ini pun menjadi pertandingan hidup mati bagi The Blues dan El Real. Kedua tim ini harus puas bermain imbang satu-satu pada pertemuan lag pertama. Chelsea unggul lebih dulu berkat gol Christian Pulisic pada menit ke-14. Akan tetapi, anak-anak asuh Jenetim Jidan itu berhasil menyamakan kedudukan melalui gol sang bomber Karim Benzema ketika pertandingan berjalan 29 menit. Bicarakan selolos, Chelsea sedikit lebih bagus. Pasalnya, selain imbang, mereka juga mencetak gol tandang. Hasil imbang tanpa gol di Stadion Stamfobrik sudah cukup untuk meloloskan pasukan Thomas Tuchel itu ke final. Namun, Madrid yang merupakan raja di Liga Champion tidak bakal mudah disingkirkan. Tiba-tiba Kurtz serta Eden Hajar kembali ke Stamfobrik dan kali ini sebagai lawan. Meski gagal tampil optimal pada lag pertama, mereka tentu siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan untuk turun di lag kedua nanti. Chelsea maupun Madrid sama-sama telah memanaskan mesin untuk duel penentuan akhir dengan kemenangan di Liga masing-masing akhir pekan kemarin. Sementara itu, Madrid menang dua gol tanpa balas ketika meladani Osasuna di La Liga. Sekarang, fokus Chelsea dan Real Madrid telah dialihkan ke duel hidup mati di Stamfobrik demi meraih tiket lolos ke final. Terima kasih telah menonton!